nih Pak Menteri mungkin ini juga nih yang ditunggu-tunggu publik nih nanti kan setelah atlet selesai karantina bertemu dengan presiden nah kira-kira nih Pak bonusnya akan sama kan nih Pak dengan yang peraih olimpiade nih, bisa dibocorkan kan nih Pak? iya, jadi pemerintah kan sudah bertekad memberi tempat yang sama bagi atlet defable maupun non defable, jadi perlakuannya harus sama, bahkan kalau saya bilang sih minimal sama gitu ya, tapi itu tergantung Pak Presiden, Pak Presiden yang akan memutuskan kira-kira seperti apa tetapi sebagai gambaran saja nah karena yang non defable atau atlet Olympic Games itu sudah diberikan oleh Pak Presiden apresiasi dan penghargaan seperti yang sudah diketahui oleh publik, maka tentu untuk yang paralimpik atau atlet-atlet defable kita, ya minimal harus sama oke, jadi masih menunggu juga dari Presiden juga nih Pak ya gak ada bocorannya nih Pak ya iya ditunggu aja ya untuk publik yang penasaran apakah bonus yang diterima oleh peraih emas di olimpiade sama dengan di paralimpiade ya Pak ya diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya diaduk kayaknya ya kamu perlu luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan diaduk-aduk 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 diaduk-aduk